Oh iya, review pertandingan Arsenal Newcastle, skor 1-0 obviously, skor klasik 1-0 to the Arsenal, tapi pertandingannya tidak bisa dibilang pertandingan klasik, malah mohon maaf agak membosankan dan klise ya template pertandingan yang terjadi ketika Arsenal bertemu dengan tim yang mungkin pemainnya tidak punya kualitas yang sama. Arsenal mendominasi penguasaan bola, ball possession unggul 62%, lawan 38%, tapi khususnya di babak pertama penetrasinya sangat minim, peluang bahayanya sangat minim, dan terlihat final ballnya sangat off. Ini kredit juga harus kita kasih ke defensinya Newcastle, yang cukup alot merepotkan memadatkan blok ke tengah sehingga Arsenal kesulitan untuk menembusnya, namun sayangnya pertahanan Newcastle yang sama di babak kedua terlihat agak mengendor. Ketika Aubameyang, salah satu penyerang terbaik Liga Inggris musim lalu, dibiarkan mendapatkan space yang terlalu besar sehingga bisa menerima umpan silang, Ainsley made the last dengan sangat tenang, 1-1 dengan keeper, diselesaikan dengan manis. Skor 1-0 mau gak mau membuat Newcastle harus lebih keluar, dimasukin tuh punya pemain sayap yang saya sebut di preview tadi, Alan St. Maximan. Dan sebenarnya Maximan tampil cukup maksimal ya, pergerakannya cukup merepotkan sektor pertahanan sebelah kanan Arsenal, namun untungnya shooting touchnya masih lagi off. Begitu juga dengan Joe Linton, record signingnya Newcastle, work rate-nya bagus, hold up play-nya bagus, namun sayangnya finishing touch-nya belum ada. Mudah-mudahan kalau buat fans Newcastle akan lebih nyetel di pertandingan berikutnya, mengingat dibelinya juga baru belum lama, sehingga mungkin butuh waktu buat adaptasi. Dan sebaliknya pemain-pemain baru Arsenal juga, tadi main sebentar, Nicolas Pepe, Denise Balos. Mungkin kita akan melihat mereka bermain lebih banyak lagi di next picture menghadapi Burnley di kandang, dan mungkin dari situ akan ketahuan sama Emery siapa yang sebaiknya dimainkan ketika menghadapi Liverpool di pekan ketiga. Terima kasih telah menonton!